Melaporkan dari lokasi bencana gempa di Lombok, Nusa Tenggara Barat. Saat ini saya berada di posko NU Peduli, tepatnya di kantor PWNU Nusa Tenggara Barat. Dan saat ini seperti kita lihat di belakang kami, sedang dilaksanakan bongkar muat logistik bantuan yang dikirimkan oleh NU Peduli, PWNU Jawa Timur, yang tergabung dalam tim gelombang 1 yang dikomandani oleh Pak Halim. Dan bersama saya di sebelah kanan saya ada Pak Halim, kita bisa tanya-tanya beliau. Pak Halim bisa diceritakan tentang logistik yang dikirimkan ke Lombok untuk tahap pertama ini Pak? Untuk logistik yang dikirimkan ke Lombok untuk gelombang pertama, kita membawa 3.000 kg beras, kita membawa gula 250 kg, kita membawa mie polos 96 bal, kita tikar plastik 50 buji, 100 terpal, tali rafia 10 bal, sarung 300, mie instan 250, bawang putih 40 kg, gula 250 kg, mie modena kutik kojip 75 doos, snack mie 20 doos, pop mie 50 doos, bantuan dari teman-teman yang dari cabang, ada sarung juga 10-piece, 100-piece, ada mie instan juga ada 25 doos, juga kita bawa selimut, 180 buji. Pak Halim mungkin bisa diceritakan kenapa dari sekian banyak logistik itu mungkin tadi diceritakan banyak ada selimut, ada kerpal, ada sarung, itu memang apakah sudah diawali dengan assessment lapangan yang membutuhkan itu Pak Halim? Iya, kita sebelumnya kita juga menurunkan untuk tim assessment yang berangkat sebelum setelah kejadian, cuma satu hari setelah kejadian kita menurunkan tim assessment. Jadi rencananya hari ini logistik yang sudah dikirimkan ke PWNU NTB sebagai pusat pusko NU peduli ini, rencana mau disebarkan ke berapa titik Pak? Kita sebarkan ke tujuh titik. Oh gitu? Tujuh titik, ya. Jadi bisa disampaikan bahwa sampai saat ini NU peduli yang berkantor di PWNU NTB terus menggalang bantuan dana dari seluruh Indonesia untuk disalurkan kepada yang berhak dan saat ini PWNU Jawa Timur fokus kepada dua layanan yaitu pendistribusi logistik dan juga relawan medis dan para medis. Perlu kami informasikan pula bahwa di dalam catatan yang sudah kami terima, setidaknya ada 16 desa yang akan menjadi titik saluran dari bantuan masyarakat NU Jawa Timur, baik di Lombok Utara, di Lombok Barat, Lombok Timur, akan menjadi sasaran. Dan mungkin Pak Halim kembali bisa diceritakan, tim gelombang satu ini akan ada di Lombok berapa lama Pak? Sekitar tujuh hari. Tujuh hari. Dan juga kita bukan buka DU. Dapur umum. Iya, dapur umum. Untuk melayani berapa? Satu hari seribu lima ratus. Satu hari seribu lima ratus. Sekali masak lima ratus, kubus. Saat ini saya sedang bersama dengan Ibu Baik. Beliau adalah ketua tim relawan kemanusiaan NU peduli yang saat ini sedang mempersiapkan logistik untuk pendistribusian kepada korban gempa bumi. Mungkin kita sabar dulu. Assalamualaikum, Ibu Baik. Waalaikumsalam. Ibu mungkin bisa diceritakan kepada pemirsa kondisi terkini yang ada di Lombok Ibu dari pantauan Ibu sebagai ketua tim relawan untuk NU peduli. Baik, jadi pertama-tama saya menyampaikan terima kasih kepada para pemirsa. Kemudian tentu saja keluarga besar NU Jawa Timur yang bantuannya sudah sampai dari sejak kemarin. Baik bantuan tim medis maupun logistik. Dan Alhamdulillah hari ini kita akan distribusi ke lokasi-lokasi terdampak. Jadi kondisi terkini memang tentu saja karena ini sudah berapa hari dari kejadian. Maka banyak pengungsi yang tentu saja logistiknya kurang. Kemudian ini sudah mulai turun hujan. Ada beberapa ini. Jadi kebutuhan untuk tenda, kemudian terpal, dan tentu saja air bersih itu masih sangat didutupkan. Dan karena ini sudah beberapa hari berada di lokasi luar, pengungsi yang tentu saja sudah mulai terserang penyakit ya. Terutama anak-anak gitu. Jadi hari ini seluruh tim baik dari NU peduli maupun Banom-Banom juga akan turun untuk menyapa. Kemudian yang kedua adalah karena ini gempa yang susulan yang 6,2, tentu saja wilayah terdampak itu bertambah gitu. Dari Lombok Utara sekarang ada Lombok Barat, kemudian tentu saja yang pertama adalah Lombok Umur. Jadi tangkap daruratnya sekarang itu bertambah gitu. Jadi ini yang hari ini kita mulai distribusi bantuan baik logistik maupun tim medis. Untuk harapan Ibu baik sendiri sebagai ketua NU peduli di NTB ini untuk para pemirsa dan tentunya juga kaum nabihin yang ada di Jawa Timur terkait untuk meringankan beban masyarakat dan kaum nabihin yang ada di NTB. Tentu saja kami terus berharap. Yang pertama tentu saja doa ya mudah-mudahan musibah ini segera berakhir dan kami semua bisa tabah. Kemudian tentu saja kami terus berharap dengan support dan tentu saja donasi untuk meringankan. Pasti kita tidak bisa meng-cover sebetulnya. Tapi paling tidak keluarga besar kita, nambah-nambah warga MU yang ada di Lombok Utara khususnya dan Lombok Barat yang terdampak ini. Dan saudara-saudara kita semua bisa paling tidak beberapa ke depan ini bisa kita bantu meringankan doaan mereka. Baik, terima kasih Ibu. Demikian tadi wawancara singkat kami dengan Ibu Baik Mulyana, beliau adalah ketua tim relawan NU peduli yang bermarkas atau berposko di kantor PWNU Nusa Tenggara Barat. Dari Lombok Nusa Tenggara Barat, saya Gofirin ditemani Rudy melaporkan. Terima kasih telah menonton!